selamat datang di channel youtube kami bagaimana kabarnya teman teman semuanya semoga selalu happy dan sukses bagi yang pertama kali menemukan channel kami silahkan subscribe dan bunyikan tanah lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga channel ini berkembang sangat besar dan bermanfaat bagi miliaran orang ini kita akan membahas tentang CEO Tikus CEO Tikus adalah CEO yang punya karakter yang secara umum itu adalah orangnya sangat cerdik orangnya sangat cerdas dia selalu belajar ya terhadap pengalaman-pengalaman yang mungkin yang membuat dia terpuruk membuat dia itu trauma atau pengalaman orang lain baik pengalaman orang lain itu yang sukses atau pengalaman orang lain yang gagal dia juga adalah tipikal orang yang suka tantangan dalam hidup ini dia selalu kalau bekerja itu biasanya kalau sudah mentok itu biasanya dia akan keluar kalau dia berwiras swasta kalau sudah sukses itu akan mengembangkan hal lain terus orang ini adalah orang yang tipikal sangat romantis terus orangnya juga pandai bicara terus tikus ini adalah termasuk tipikal pekerja keras juga ya setia dengan pasangan ya kita akan coba readingkan gimana sih sebenarnya asmara dan keuangan tikus di bulan Januari tahun 2022 jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami subscribe ini adalah gratis walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini dan jadilah Anda sahabat asik yaitu sahabat anti sekitiklan dengan Anda tidak sekitikan berarti Anda dukung kami support kami terus berkarya buat kalian semuanya ya kita coba akan kocok kartunya dan kita akan ambilkan dua kartu untuk dibacakan tentang asmara dan keuangannya di bulan Januari kita ambil kartu yang muncul seperti ini kartu ini adalah gambaran dari asmara Anda ya asmara Anda yang masih single atau mungkin barusan putus baru berjara itu kalau dilihat di kartu ini keberuntungan Anda itu sepertinya sangat besar dilihat di kartu ini mungkin selama ini ya selama ini Anda itu kurang percaya diri pada diri Anda sendiri ya tidak percaya diri ini bisa juga karena Anda minder pada diri sendiri atau Anda tidak pernah trauma atau Anda pernah trauma dengan perkhianatan trauma dengan masa lalu orang tua Anda trauma dengan teman Anda bisa juga gitu ya jadi kalau selama ini memang Anda menginginkan ya kalau Anda suka dengan seseorang itu itu bangkitkanlah rasa percaya diri ya karena apa kalau dilihat di kartu ini kalau rasa percaya diri Anda itu tidak dimunculkan kembali Anda tidak move on itu justru akan membuat Anda itu terlalu lama untuk sendiri gitu ya karena gambaran di sini adalah gambaran Anda punya kekuatan Anda kekuatan power gitu ya bisa jadi apa yang menjadi kelemahan Anda adalah bagi orang itu adalah suatu kelebihan bagi lawan jenis Anda gitu ya jadi Anda tidak perlu berkecil hati gitu ya bisa juga Anda itu memakai hati Anda gitu cobalah Anda menerima diri Anda apa adanya tonjolkan hal-hal baik hal-hal positif gitu kepandain Anda kecerdasan Anda atau apa saja yang sekilanya hal tersebut membuat Anda semakin pede gitu ya jangan biarkan Anda berpikir tentang kekurangan-kekurangan Anda banyak orang yang di sana itu kekurangannya itu sangat banyak tetapi kenyataannya dia mendapatkan pasangan dia dapat pacar gitu ya sesuai dengan harapan Anda orang-orang yang baru dikhianati orang-orang yang baru bercerai orang-orang yang baru putus itu justru mendapatkan yang lebih baik gitu ya jadi kalau Anda kondisinya kemarin trauma terus kondisi terus Anda itu merasa cewek atau cowok itu baksat semua jangan gitu ya tetap berpikir positif jadikan Anda rasa percaya diri Anda semakin menikah terus jadikan diri Anda itu apa yang terjadi kemarin itu adalah pembelajaran asmara Anda untuk Anda ditemukan dengan orang yang baik orang yang peduli orang yang berkah pada diri Anda gitu ya yang membuat hidup Anda lebih baik dari kemarin-kemarin gitu ya jadi kartu ini adalah gambaran sebuah kekuatan yang ada dalam diri Anda gitu ya itu harus dikeluarkan semuanya jangan pedulikan orang lain Anda harus fokus pada hal baik hal positif tentang diri Anda ketika rasa percaya diri itu muncul maka banyak hal baik hal positif akan datang pada diri Anda gitu ya bahkan di kartu ini juga ada gambaran Anda yang sudah berpacaran cukup lama Anda yang berumah tangga ya itu Anda harus menjadi diri Anda sendiri kalau dia memang mencinta Anda kalau dia minsa yang ada Anda dia akan menerima Anda apa adanya gitu ya kalau dilihat kartu ini Anda tercenderungan apa ya mengikuti apa yang diomongkan oleh pasangan Anda apa yang diomongkan oleh mertua Anda suami atau istri Anda Anda sehingga Anda tidak kurang bebas kalau dilihat kartu ini Anda tidak punya kebebasan gitu ya walaupun keputusan yang diambil oleh pasangan Anda itu kurang set bagi Anda Anda tidak mau bicara Anda hanya diam Anda menggrutu gitu ya hanya berdoa tapi tidak berusaha untuk mengutapkan istri hati Anda gitu ya jangan berusaha untuk menjadi diri sendiri gitu ya karena apa ketika Anda menjadi diri sendiri apalagi kalau Anda proses yang masih pacaran gitu ya terus Anda itu hanya mengikuti apa maunya dari pasangan Anda itu jujur tidak baik nanti kalau sudah berumah tangga gitu ya jadilah apa adanya diri Anda gitu ya karena apa dengan apa adanya diri Anda gitu kalau dia memang cinta pada Anda dia akan menerima Anda apa adanya gitu menerima kekurangan Anda menerima kelebihan Anda kalau kekurangan itu bisa diperbaiki Anda akan diperbaiki gitu ya jadi jadilah Anda diri sendiri ya tentang asmaranya ini sedangkan masalah keuangan kalau dilihat di kartu ini sangat bagus sekali gitu ya dimana ini kalau dilihat di kartu ini banyak hal-hal baik yang datang pada Anda bahkan ada kabar baik gitu ya ada kabar baik Anda dinaikkan gaji Anda Anda dapat bonus bahkan di kartu ini ada gambaran Anda yang sedang mencari pekerjaan yang selama ini mencari kerjaan sulit atau mungkin barusan kena pecah barusan bangkrut itu ada kabarnya sangat baik bisa juga teman Anda mengajak Anda berbisnis bisa juga lamaran pekerjaan Anda diterima atau Anda sendiri punya ide yang sangat cemerlang yang kemarin-kemarin itu belum bisa terlaksana harusan di bulan Janu ini bisa terlaksana bisa juga itu ya atau Anda yang kemarin itu sudah memulai sebuah bisnis tapi belum berkembang bulan kemarin belum berkembang di Januari ini sudah mulai berkembang gitu ya banyak peminatnya banyak pembelinya jadi apa yang Anda lakukan kemarin itu memang ada hasil di bulan Januari ini banyak rejeki yang akan datang pada diri Anda bahkan Anda yang mungkin merasa tidak bisa bayar hutang tidak bisa nyicil hutang di bulan Januari ini bisa nyicil bahkan di kabu ini juga ada gambaran Anda yang bisa melunasi hutang-hutangnya yang kemarin itu belum sempat terlunasi itu bisa terlunasi semuanya bisa terlunasi jadi hutang-hutang Anda itu bisa terlunasi dengan sangat mudahnya ini adalah readingan tentang apa itu asmara dan keuangan daripada siu tikus demikian readingan kami jika dirasa resonan silahkan like jempolnya dan setiap kali Anda nonton video ini jangan lupa ya di samping like jempolnya komentar positif jika ada pertanyaan request silahkan tulis komentar di bawah jika Anda punya pengalaman tentang topik yang kita bicarakan Anda bisa berbagi pengalaman tersebut siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami kami akan selalu berusaha update setiap harinya jika Anda merasakan manfaat dari channel ini atau video ini gunakan sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke subscribe yang Anda miliki beritahu pada teman-teman relasi atau pada siapapun siapa tahu mereka membutuhkan motivasi solusi pencerahan bisa mendapatkan di channel ini teman-teman dengan terhadap kami saya ocak terima kasih semoga selalu happy dan sukses amin selamat menikmati